ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan kalau hidung bengkok tapi gak terlalu jelas cuma kalau di foto kelihatan apakah ini akan sulit pengerjaannya jadi balik lagi sebenernya beda plastik itu melakukan pekerjaan estetik dan rekonstruksi estetik itu yaitu memperbaiki penampilan kalau rekonstruksi yaitu memperbaiki fungsi jadi kita mesti lihat dulu kalau memang disini ada masalah penampilan yang kita perbaiki dengan tujuan penampilan jadi kalau disini bengkok ingin lebih kelihatan lurus tujuannya itu untuk meluruskan nah tapi apakah ada kelihatan fungsi atau masalah fungsi misalnya bernafas seperti itu kalau tidak ada masalah nafas berarti tidak perlu diperbaiki masalah nafasnya nah bengkok itu bisa terjadi dari dalam hidung atau di luar saja nah biasanya bengkok yang dari luar itu juga dipengaruhi dari dalam seperti septum deviasi atau hidung septum yang bengkok septum itu sekat hidung yang ada di dalam jadi kalau sekatnya bengkok biasanya bengkok misalnya seperti ini ya seperti ini di atasnya juga akan bengkok nah kalau bengkok seperti ini berarti lubang hidung dari sini dan dari sini akan mungkin akan terganggu jadi sebagian mungkin dari sini akan lebih sempit karena disini lebih lega jadi lebih sempit karena ada tonjolan ini nah kalau memang ada masalah nafas jadi mesti perbaiki bagian dalam juga masalah nafasnya tapi kalau hanya bagian luar kita bisa perbaiki dari dalam yang septum yang bengkok mungkin tidak ada masalah nafas cuma bengkok dari dalam kita bisa benerin dari dalam sampai ke luar dengan cara operasi kalau hanya dari luar saja dan tidak ada masalah lain saya benerin cuma bengkok saya gak mau nambahin tinggi jadi saya gak mau merubah bentuk cuma lurus sebenarnya bengkok di hidung itu karena satu lebih menonjol daripada yang lain caranya seperti apa benerin yang tulang yang menonjol tadi diluruskan atau dibuat kamuflase jadi artinya disini kan nonjol kalau tidak ini didorong kesini dengan cara operasi atau ininya yang cekum diisi diisi bagian sini yang diisi sehingga jadi simetris kalau hanya sedikit saja misalnya orang lain gak enggak gitu kalau di foto baru kelihatan mungkin bisa dengan cara ditambahkan sedikit disini dengan cara operasi atau dengan filler jadi diisi filler bedanya apa operasi yang butuh persiapan dan ada risiko operasi kemudian kalau filler itu lebih sederhana jadi gak perlu puasa gak perlu dibius hanya dibius lokal saja dan tidak perlu persiapan dan lain-lain seperti agak persiapan seperti operasi ya jadi persiapan operasi itu kan ada persiapan darah dan lain-lain lain kalau misalnya filler dia hanya dikasih obat dioleskan saja anestesi lokal dioleskan krim anestesi kemudian disuntikkan dibuat kiri dan kanan sama misalnya misalnya lebih meronjol ke kanan kirinya yang diisi sehingga kiri sama kanan sama simetris nah mungkin itu bisa dipertimbangkan cara yang paling sederhana tetapi bisa juga kalau kita gak mau melakukan filler kita juga bisa lakukan dengan back up jadi dibuat shading kiri sama kanan kalau lebih meronjol ini jadi dibuat highlight dibuat seakan-akan sama untuk di foto ya kalau dilihat langsung mungkin disini dikatakan kalau dilihat langsung gak kelihatan kalau di foto kelihatannya untuk kalau hanya untuk di foto saja mungkin dengan dengan highlight atau dengan shading sehingga bagian yang menonjol lebih dikurangi bagian yang tidak menonjol dibuat lebih menonjol dengan cara make up dan susahnya laki-laki ya laki-laki susah kalau misalnya mau make up jadi paling bisa dengan filler atau ada pakai kacamata sink kacamata bikin supaya bisa menyamarkan yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih